Hai guys video kali ini saya akan membagikan cara memperbaiki Asus dengan tipe E203 M dengan kendala itu kata penggunanya sih tidak mau menyala ya guys ya Nah jadi ini untuk ada yang aneh ya jadi indikator atray nya itu atau chargingnya itu menyala guys tanpa dia itu tidak nge-charge atau charging Oke jadi ini enggak nyala ya Emang tidak menyala jadi langsung aja kita membuka case-nya atau casingnya guys untuk mengetahui apakah ada yang konsep atau mungkin bisa saja habis terkena air user atau gimana ya guys ya kalau bilangnya ke saya itu habis di update Windows nya guys setelah itu dia restart atau subdown kalau enggak salah itu enggak mau nyala atau indikator chargingnya itu nyala terus seperti ini dan coba dinyalakan itu enggak bisa jadi kita coba bunga-bunga aja guys selamat menikmati 7 selamat menikmati selamat menikmati setelah kita membuka semua bautnya kita akan membukanya itu dengan bantuan open tool guys ya jadi kalau tidak punya open tool kalian bisa menggunakan sim card atau kartu sim cuma untuk sisi untuk mencongkelnya itu kalian buat kuncing ya guys ya supaya dia mudah untuk mencongkel seperti ini guys kalau saya pakai open tool ini guys lakukan secara perlahan ya guys ya atau pelan-pelan supaya tidak sampai lecet case untuk case nya atau casing nya selamat menikmati oke ini sudah bisa kita buka sepertinya untuk mainboard nya enggak ada yang terbakar ya guys ya atau enggak habis terkena air jadi kita lepaskan dulu untuk baterainya guys lepaskan dulu baterainya oke untuk indikatornya sudah mati lalu kita coba nyalakan tanpa baterai guys kemungkinan baterainya bermasalah juga bisa banyak sekali kemungkinan banyak sekali kemungkinan oke kita coba untuk pakai charging langsung atau pakai adaptor oke nyala coba kita nyalakan oke nyala guys ya ini kita tanpa hard disk atau SSD ya jadi belum ada OS nya kita matikan aja dulu kita coba untuk pakai baterai dulu guys oke sudah jadi coba kita nyalakan lagi guys dengan bantuan adaptor oke ini kartor nya nyala dia nge-charge kondisinya charging oke kita coba nyalakan oh nyala sendiri guys ya oke baterainya tinggal 20% guys ini mulai kemarin katanya kasusnya mulai kemarin ya jadi satu hari setelahnya tinggal 20% atau mungkin itu dia update cuma tidak sabar guys ya tidak sabar untuk menunggu update nya jadi dimatikan kemungkinan bisa aja bisa saja korup atau update Windows update nya itu korup atau gimana ya kita belum tahu jadi kita tutup aja jadi sudah nggak ada masalah tinggal kita cek dengan OS guys jadi kita pasang harddisk atau SSD nya kalau ini yang saya buka ini ini pakai SSD ya guys ya sudah pakai SSD ini jangan lupa kalian taut lagi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pasang dulu ssd-nya guys oke kita paut juga selamat menikmati kita tutup untuk cover atau penutupnya harddisk atau ssd oke kita paut juga kita coba lagi guys oh iya tadi tinggal 20% langsung kita pakai charging aja oke charge dia ngecharge oke kita nyalakan jadi kemungkinan itu cuma itu tadi guys ya untuk solusinya ya seperti ini misal punya kalian tidak bisa kemungkinan bisa kena main botnya atau dan sebagainya atau banyak kemungkinannya guys oke ternyata kepassport guys untuk videosnya ya kita gak bisa nyoba jadi kita matikan aja oke sekian dulu video dari saya jangan lupa like komen di bawah ya guys ya thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati